Sudah tahu belum masa kerja P3K tidak lagi 1 tahun atau 5 tahun lho, melainkan sudah diperpanjang sampai batas usia pensiun? Mau tahu info lengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya! Masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah diupdate oleh pemerintah. Kini, P3K se-Indonesia tidak lagi hanya akan bekerja selama 1 tahun atau 5 tahun saja, melainkan sampai dengan pensiun. Jadi sekarang, masa kerja P3K sudah sama dengan PNS. Perpanjangan masa kerja P3K tersebut diberikan secara otomatis tanpa dilakukan pengajuan. Hal tersebut disebabkan karena sistem kontrak kerja P3K telah resmi dihapus. Ada pun untuk aturan masa kerja P3K yang telah diupdate oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Pertama, Jabatan Manajerial Batas usia pensiun atau BUP hingga 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Media, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Batas usia pensiun atau BUP hingga 50 tahun bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. 2. Jabatan Non-Manajerial Batas usia pensiun atau BUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional seperti Guru dan Dosen. Batas usia pensiun atau BUP hingga 58 tahun bagi Pejabat Pelaksana. Demikian tadi pembahasan mengenai masa kerja P3K yang sudah diupdate oleh pemerintah. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.